Putri Pedangdut Imam S. Arifin, Resti Destami Arifin, ditangkap aparat kepolisian usai menjual paket sabu-sabu di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Barat, Selasa, 22 Mei. Resti ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 0,24 gram yang disilipkannya di dalam bungkus rokok. Usai menjalani pemeriksaan penyidik, Resti hanya bisa menangis dan tertunduk lesu. Pelaku pasrah atas kejadian ini. Ia merasa hidupnya selama ini tidak bahagia setelah ayahnya masuk bui yang kedua kalinya dengan kasus yang sama. Pelaku ditangkap bersama calon suaminya, Priohandoko. Keduanya sudah ditapkan sebagai tersangka. Restu mengaku menjadi pecandu narkoba sejak setahun lalu. Kedua pelaku terancam pasal 114 Undang-Undang No. 13 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!